Ustazah kasih contoh ya boleh disimak contohnya oke Ustazah kasih contoh udah kerekam oke disini Ustazah ada whiteboard ada whiteboard nah udah kelihatan ya kelihatan gak warna putih polos putih polos kelihatan ya oke mana suara suara anak soleh-solehannya Ustazah nih oke kelihatan coba kebak ini Ustazah mau nulis Ustazah mau nulis oke ini Ustazah mau nulis coba ditebak ini huruf apa namanya ya huruf apa ini namanya huruf kalau di atas oke PPTnya jangan dicaret-caret ya huruf ini huruf Arabnya ya huruf Arabnya oke Ustazah salah tempat coba kita hapus dulu oke oke ini huruf oke ini namanya tadi huruf apa sayang A Allahurabbi siapa yang corot-corot tuh nah huruf T huruf Latinnya T dan A ini huruf Latinnya huruf T T bertanda baca Fath huruf Latinnya T nah coba sekarang T sekarang bentuknya kayak gini jadi dibacanya apa T T T T dibaca T kalau T huruf Latinnya T dan I T dan I pintar T dan I T ini namanya huruf Latin nah kemudian kalau huruf Arabnya T berarti huruf Latinnya T dan I T kemudian kemudian kalau dia huruf Arabnya kayak gini dibaca apa coba ini dibaca apa coba ini dibaca apa coba nah tuh kalau huruf Arabnya huruf Arabnya tuh berarti huruf Latinnya T dan U T dan I oke paham ya kalau tuh huruf Arabnya eh huruf Latinnya T dan U kalau T huruf Arab eh huruf Latinnya T dan A gitu ya oke sekarang coba ke bagi ini namanya huruf apa ini namanya huruf apa bak 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 huruf Latinnya kalau bak huruf Latinnya apa B A B pinter B dan A B A B A B A oke kalau Ustazah ubah kayak gini Ustazah ubah kayak gini B B huruf Latinnya jadi huruf Latinnya B dan I B dan I pinter B dan I B B B gitu ya oke sekarang Ustazah nulis huruf Latinnya aja sekarang coba Ustazah hapus semua nah Ustazah tulis nah ini ini gimana bentuknya gimana bentuk huruf Arabnya gimana jim ya huruf jim nah pintar Rainan pintar good pintar 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 oke terima kasih Rainan sudah membantu Masya Allah in apa hmm apa luft em gimana lalu 5 tore 2 Terima kasih.